Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat berjumpa kembali dengan saya Avaiz di channel yang berbahagia ini ya sahabat-sahabat sekalian kali ini saya akan bicara tentang sebuah saham yang sangat baik ya karena saham ini sangat baik ya dan mengalami penurunan yang cukup signifikan ya yaitu SCMA Surya Citra Media TBK nah saham ini sekarang ya hari ini berada dalam posisi 194 ya dan saham ini menurut saya ya udah layak saya koleksi karena saham ini sekali lagi adalah saham yang sangat baik ya saya berinvestasi saham udah dari 2018 berarti udah 4 tahun lebih dan saya udah mulai paham ya beberapa saham yang bisa mendapatkan kita gain di atas 20 30 sampai 50 persen bahkan 100 persen ya nah saham-saham ini saham SCMA ini saya rasa ke depannya juga akan 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 sama ya sekali lagi saya disclaimer ini bukan aja kamu beli tetapi ini sebuah analisis dan jika Anda mempunyai sebuah analisis lainnya silahkan ya Anda Anda jadikan ini sebagai bahan perbandingan saja dan sekali lagi kerugian atau keuntungan Anda sendiri yang apa namanya menikmatinya sekali lagi saya akan bahas ya ini saham ini saya akan mau information dan saham ini ya pertama ya saham ini berada di posisi di 52 week week low nya udah di 194 harga sekarang ya dan 52 week hike nya di 460 ya dengan EPS nya 15 15 15 15.40 dan PE nya 12.56 BBV nya 1,8 dan sudah cukup murah menurut saya dan ini ya kalau kita pakai di Philips itu ada oversold teknikal nya going down fast low low new 25 2 week low fundamental nya ini saham ya kalau kita milih saham yang bagus ya kalau kita pakai Philips itu ada ada hijau-hijau nya itu berarti saham itu bagus intinya seperti itu hike net profit margin oke punya hike return on asset oke punya under review stock tidak ya karena biasa aja ya 1,8 ya hike return equity juga oke punya ya nah ini name company nya Surya Media TBK ya 16 Juli Consumer Clinical Media and Entertainment nah ini saham ini kenapa turun ya karena ada news nya beban bengkak laba SMA merosot 40% pada kuartal 1 2002 saya rasa ini 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 poinnya ya oke ini today activity nya dan fundamental nya ya kalau kita lihat memang ada penurunan ya di grow nya ya di grow year year nya memang revenue nya pendapatan yang stabil ya stabil tetapi di operation profit nya jadi minus 20.6 ya dan di net profit nya juga turun 14.06 ya dan ini cukup cukup ini ya cukup apa namanya cukup tinggi ya ini rasio keuangannya juga ada balances nya juga ada jadi tetap stabil ya asetnya 10.4 T ya sama ini bahkan asetnya naik ya dari ki 4 ya liabilities nya stabil ya bahkan turun dikit equity nya juga naik ya bookverser nya juga ada penurunan ya dari 286 jadi 10.479 ya oke dan ini yang juga saya suka ya dan bahwa dari 2019 dia bagi bagi cash dividend tetapi 2020 21 22 23 tahun dia tidak bagi ya nah ini news nya ini seperti ini ya jadi sahabat-sahabat sekalian menurut saya kalau saya melihat saham ya kalau pakai ini saya melihat di 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 20 20 20 2 week low ini 194 ini dan ini sudah dalam watchlist kita ya dan kita juga harus apa namanya jangan sampai ketinggalan kereta dan saham ini akan naik ya dan kita akan lihat teknikalnya apakah sudah masuk ke area-area support atau juga karena itu tidak mungkin anda anda kan tidak mungkin menentukan bahwa itu pasti support tetapi anda harus belajar untuk menyicilnya kalau anda sudah anggap murah saya akan coba ke stockbit di stockbit saya akan masuk ke SCMA oke nah ini turun lagi ya 2% hari ini alertnya nah ini pemain lokal nah ini komen-komen orangnya di steam ini ya jadi dia akan balik ke 260 ya rekomendasi area belinya oh ini enggak nih menunggu di 150 oke ini komen-komen orang ya tulis prediction-nya di 210 ya ini prediction tetapi saya ya sekedar baca-baca aja boleh ya nyinyusnya ya nah ini nyinyus anda bisa baca ya oke nah target price SMA JP Morgan sekretis RP 360 overwrite ya dan kita akan keystarts ini juga sangat menarik bagi saya seperti di Philips tadi ya kalau di apa namanya di stockbit ini juga sangat net income itu turun ya di 285B di 2021 nya 332B dan belian ya dan di 2023 12 yang penting lagi ya ya kalau sekarang nih yang penting lagi gitu ya ini kita lihat juga ada persarnya solvensi solvensinya juga ya saya di return on assetnya juga 12.82 return on equity 19 sangat tinggi ya cross profit margin nya juga 47.19 operating profit margin nya 23.55 net profit margin nya juga 18 ya dividen nya 0 0 ya pay out ratio nya juga gak dividend yield last dividend x debt nya itu di 16 ya di 2019 tadi ya revenue nya ya masih ya belum minus gross profit nya juga 724 net income nya 285 ya cash nya juga cukup bagus ya 2 0 54 2 B ya setnya jadi gak ada yang minus kita lihat ya grow nya juga on year nya juga tumbuh ya revenue nya tumbuh 9.32 revenue year to year nya juga tumbuh revenue annual nya juga year to year nya juga tumbuh net income net income quarter year on year ini minus malah ya ini minus 14 14 nah ini yang dibilang tadi di berita tadi ya net income year to date year on year growth juga minus net income annual nya naik ya dan price perform nya ini kalau kita lihat ya di 1 week turun 7% 1 month turun 21 3 month udah 25 6 bulan udah 43 1 tahun udah 39 persen dalam 3 tahun ini udah turun 4 4.2% 5 tahun 65 10 tahun malah turun nah ini ya 52 week hike nya juga 4.80 dan 52 week low nya 198 dan yang menarik kalau di di apa namanya di di stock bin ini income income statement nya kalau kita lihat grafiknya yang ungu itu revenue yang biru net income nya net income nya turun revenue nya stabil pendapatannya balance nya juga ungu total asetnya juga naik ya tetapi liabilitas juga naik dikit simbang cash flow nya agak turun ya dari minus ya di financing nya jadi minus investing nya juga minus operation nya juga minus nah PE standard division nya ini di angka ini ya di angka yang apa ya orange ini ya 12 dan dia udah berada di angka itu sekarang tetapi dia juga di 12.63 dan sekarang berada di 11.3 nah sahabat-sahabat sekalian PBV nya ini ya PBV division band ini rata-rata di 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 3 dan di 3 dan sekarang ini berada kalau kita ambil 3 tahun ya berada di 2.14 dan ini agak berbeda dengan apa namanya dengan ini ya dengan apa tadi Philips yang udah 1.8 di 5 tahun juga kita lihat juga udah berada di posisi udah turun di bawah PBV standard deviation band nya 3.67 dan sekarang di 2.14 di 10 tahun juga sama ya dan ingat bahwa sahabat ini pernah berada di PBV paling tinggi itu 19.00 0.94 di tahun 2014 oke sahabat-sahabat sekalian ya ini cuma tambahan aja ini tambahan ya corporation action nya corporation insider ini oke ini anda bisa bacain sendernya sendiri dan profil perusahaan ini dan sahabat-sahabat sekalian sekali lagi ini pemiliknya stakeholder PT. Lang Mahkota Teknologi masyarakat itu sebesar 60% masyarakat cuma 24% treasury itu 14.55% ini komisaris nya juga ada disini anda tinggal bisa baca Sutan Twartono Mutiana Nandika Riwi Ahmad oke nah ini 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 profil daripada perusahaan oke sahabat-sahabat sekalian melihat hal ini maka ini ya dalam 3 tahun juga berarti kalau kita lihat dalam 1 tahun ini dia sudah cukup berada sangat rendah ya berada di harga-harga sekarang oke sahabat-sahabat sekalian kalau anda bermain dalam jangka panjang ini serasa saham yang mempunyai share sale suatu saat dia akan rebound dan berkemungkinan apabila dia apa namanya itu yang 15% tadi itu apa namanya income nya turun ya itu kalau dia back jadi plus atau bahkan cuan lebar maka saham ini akan harganya akan balik ya saham-saham seperti ini ya yang harus kita incar ya artinya secara jangka panjang tentunya saya bicaranya 2 tahun atau bahkan 1 tahun juga pas-pas puasa nanti mudah-mudahan saham ini udah bisa balik ya tapi sekali lagi diferensial pentingnya anda boleh ngambil saham ini berapa persen dari porto anda saya rasa jangan semuanya karena sangat berbahaya juga ya apabila ternyata analisis kita benar tetapi keadaan pasar menentukan berbeda akhir kata ya demikianlah analisis singkat saya tentang saham SC Money mudah-mudahan bermanfaat dan jangan lupa bersedekah apabila anda cuan lebar salam sukses salam bahagia untuk kita semua wabilih taufiq wabilih daya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati